Intro 1 menit hari sekarang Ini buat apps juga 1 menit berasa kayak seumur hidup gitu Apalagi hatinya kayak gini Intro Halo semuanya Hai Welcome to Simply Healthy by Salsa Live It Dan seneng banget saya ajak Kamarati dan Zylvia Iskandar Kali ini akan menemani teman-teman untuk latihan yang gampang banget Tau gak Zyl? Zyl? Latihan hari ini menunya kita gak ngapa-ngapain Posisinya statis Oke Tapi ternyata gerakan olahraga statis Yang diem aja gak ngapa-ngapain itu Cukup membakar lemak dan juga toning Oh tetap efektif ya Jadi gak perlu ngos-ngosan Kita diem saja sambil menonton televisi Berbincang dengan tetangga ya kan Tetapi otot tetap terbentuk Oke jadi ini akan seru-seruan Of course ini akan buat semua orang Semua kalangan Laki-laki atau perempuan Aman ya Kita akan kasih option untuk ibu hamil juga Jadi bisa melakukannya dengan baik dan benar Oke Sebelumnya kita harus pemanasan dulu Biar otot-ototnya bisa siap gitu kan Siap ya ready ya Oke Kita lihat disana Kita buka kakinya lebih lebar dari hipsnya Paling gampang sebenarnya teman-teman Kalau misalnya kita pemanasan Kepala pundak lutut kaki semuanya kena 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 badak persendian Kita mulai di kepala Taruh tangannya disini Kita putar Oke 8 7 Pelan aja rasain otot-ototnya 6 5 4 3 2 1 Oke dagu kena dada lagi Putar balik ke balik arah 8 7 6 5 Yang suka tidurnya gak enak nih Ini enak banget karena ototnya bener-bener Kayak di stretch Iya Kepala udah Tunda Oke Taruh tangannya disini Oke kita putar Sikut sama sikut kita buat bulatan yang besar 4 kali ke belakang Sambil atur nafasnya Tarik nafas dengan hidung Keluarin dengan bulutnya Last one Dan kita putar ke arah depan 4 kali Tarik nafas Inhale with your nose And exhale with your mouth Last one Oke Sekarang hips Ini juga area yang suka kaku Sampai pinggang Jadi kita akan taruh tangannya disini Ini nama gerakannya good morning Karena kita akan seperti Selamat pagi Kita lakukan 4 kali aja Panjangin hamstring Atau otot yang di belakang Apa pahaknya Panjangin badannya Kayak dadanya mau ke arah matras Flat back Oke Empat And squeeze your glutes Tiga And squeeze your glutes Perasa ya di hamstring ya Iya Karena itu biasanya Kita lebih sering gerakan meneku kaki Jadi ngelurusin kaki Jarang Jadi kita harus stretch Oke Kepala pundak Lutut sekarang Lutut oke Kita akan squat aja Angkat tangannya Lenganya disamping kuping Kita akan turun ke bawah Kayak kita mau duduk Tahan 3 Tiga Dua Satu And lift Lagi Tahan Tiga Dua Satu And lift Dua lagi Three Two One And lift Last one Three Two One And lift Kepala pundak lutut Kaki Oke Kaki kenapa penting Karena kita punya pergelangan disini Yang suka kadang-kadang cedera Cedera tuh biasanya Karena kita Gak kasih pemanasan Kita ingat Kepala udah pundak lutut Tapi kakinya Yaudah lah kaki gak usah gitu Suka kelupaan Suka kelupaan Gampang banget caranya Kita jinjit empat kali Let's go Up And down One And two And down Three Three And down And four And down Sekarang kita puter yuk Kanan dulu Empat kali yang kanan Nice Empat kali yang kiri Nice Sekarang jempol sama jempol Berhadapan Kita bentuk seperti ini Kita jinjit lagi Empat kali Let's go Four And down Nice Gampang kan sebenernya Jadi sayang banget Untuk dilewatin Three Yang enak lagi adalah pendigian Oke Kita tarik nafas dulu Buka kartunya lebih lebar Dari hipsnya Tarik nafas Kita mulet Paling penting nih Apalagi Tunggu pagi-pagi Keluari nafasnya Dengan mulet Lagi inhale Kita lakukan Tiga kali aja Ini perdangan Seluruh tubuh Itu tadi Pemanasan kita Sebelum kita Ke bagian inti Jadi pemanasan Biasanya kita lakukan Lima sampai tujuh menit Kalau misalnya Gerakan tadi Oke aku kayaknya Kurang panas Kita boleh ulangin Dua atau tiga kali Teman-teman tinggal slide ke depan Ulangin lagi gerakan-gerakan tadi Sampai tiga kali Jadi badannya itu siap Gerakan hari ini Seperti yang tadi aku bilang Kita kan gerakannya Tidak ngapa-ngapain Tetapi ototnya bekerja semuanya Total body workout Ini gerakannya Kalau di bahasa olahraga Namanya isometrik Kita berdiri dulu Berdiri Ambil weight-nya Kalau mau satu kilo Aku satu kilo Dirimu ini setengah kilo Nah ini namanya Weight band Ini juga kalau terpilihan Kalau males pegang begini Teman-teman bisa punya Nih gelak kayak gini Yang ketat aja ya Mbak Zil Oke Nah yang pertama Kita akan buka kakinya Lebih lebar dari hips-nya Sikap squat biasa Bayangin kalau squat Adalah kita mau Duduk di WC umum Tetapi gak mau nempel Di klosetnya Nah jadi Tep gitu ya Badannya tondong 49 derajat Normal aja natural Karena kita gak akan Dungkuk begini kan Jadi badannya natural aja Agak bungkukin ke depan Tangannya ke depan Kita akan hold Satu menit Dan kita akan buat Angka delapan Dengan tangannya Oke Satu menit dari sekarang Ini buat abs juga Jadi gerakannya isometrik Yang untuk abs Atur nafasnya Bersenyum Sambil melihat Rumput tetangga Yang lebih hijau Dari rumput gitu Harus tetap tersenyum ya Kalau misalnya Absnya berasa ini Ini abs Dan paha Pahanya juga udah mulai pedas Iya sambil melihat Oh ada motor lewat Mungkin tukang rotnya Ketua rumput aku Berarti efektif ya Mbak Jeng Kalau udah merasa pedas-pedas nih Jadi sebenarnya Gerakannya gak usah susah-susah Susah dilakukan semua orang Semua kalangan Kalau misalnya ibu hamil pun Bisa lakukan gerakan ini Tapi mungkin gak usah pakai weights Juga bisa Ini buat perut Terus tipis-tipis Juga buat paha Oh gak tipis ini Berasa bun Oke 10 second lagi Oke Buat bulatannya Angka delapannya lebih Besar lagi Two and one Oke Oke masih gerakan yang gak ngapa-ngapain Tapi membakar kalori Dan juga ngebantu nih Biar lemak-lemak di perut kita Terhempas Menguatkan otot perut Kita gerakannya duduk Oke Kalau bahasa kerennya namanya V-seed Jadi V-seed Duduk dengan Membentuk huruf V Oke kita ngadep sana aja Kamu kalau mau ngadep sini boleh Oke Mencari posisi lahan yang lebih enak Ibu hamil Nah ibu hamil kan juga banyak nih Yang memang harus melatih otot perutnya Biar kehamilannya juga nyaman Otot punggungnya juga kuat Ibu hamil buka kakinya Lebih lebar sedikit dari hipsnya Tangannya di depan Badannya agak kebelakang Stay di sini Oke Ibu tidak hamil Angkat kakinya Ini option pertama Tangannya di depan Option kedua Tangannya di belakang Yang mana aja Yang nyaman untukmu Oke Oke kita akan lakukan satu menit Roll back your shoulder Tunggungnya Kayak kita mau berjemur di tepi pantai Oke angkat kakinya Satu menit dari sekarang Kita ngobrol Oke Paling enak emang sebenarnya Kalau misalnya kita olahraga itu ada orang Jadi kalau kita ngobrol Satu menit itu gak kerasa Tapi kalau sendirian Satu menit itu berasa Kayak seumur hidup gitu Apalagi gerakannya kayak gini Tepuk lagi boleh kakinya Sudah bergetar-getar ya Bajangnya Memang begitu Sudah tremor ini Angkat lagi kakinya Coba menang Oke Dorong dadanya ke arah depan Yes Oke Relax ke belakang Aduh Terlalu nyaman kayaknya ini gerakan ini Terlalu mudah mungkin Enggak juga ini the tremor nih Ya begitu lah Jadi memang penting banget Punya apa ya Punya temen Kalo kita ngelakuin olahraga Kalo di komunitas salsa lift kan Kita bareng-bareng gitu Walaupun online Tapi akhirnya kenal-kenal tuh Betul Jadi saling menyemangati juga Satu sama lain Oke Ini belum satu menit loh Kita ada banyak topik begini Kita mau berapa menit ini Gerakan ini Ini kita lima second lagi Oke 4 3 2 1 Oke Gimana? Menit yang kedua Tadi kan kita udah tipis-tipis Yang otot perut depan Sambil yang angka 8 tuh Terus otot perut depan lagi Dan bawah Sama paha Gerakannya visit Segera kita mau Yang namanya Side plank Oke Side plank itu adalah Melakukan plank Tapi dari samping Aku kasih contoh dulu ya Karena side plank ini Agak-agak tricky Bagi beberapa Kalangan Ibu hamil Bayangkan anda adalah Cleopatra Jadi kalo bisa luar raga tuh Aku suka juga sama temen-temen Bayangin kalian adalah ini Jadi gampang tuh Untuk mereset posisinya Kakinya satu Sini satunya ditekuk Ibu hamil Lay down aja Angkat tangannya Ya hipsnya Tetep ada di lantai Liat ke atas Kayak gravitasi tuh ke atas Karena kalo bisa kita liat ke bawah Otomatis badannya tuh kayak pengen turun Iya Ibu tidak hamil Dan bapak-bapak sekalian Biasanya option pertama adalah Cross kakinya Ya Tangannya boleh disini Boleh ke atas Liatnya selalu ke atas Kuncinya adalah hipsnya yang naik Liat ke atas Ya Option kedua Kakinya yang di belakang Crossing kesini Kedepan Lift Hipnya tetep angkat Tahan disini Oke Jadi Zylvia mau pilih yang mana Boleh Kalo mau pake weights tangannya Kayak kurang berat nih Beban di hidup aku gitu Udah enggak Oh iya dia pake sekarang otomatis Oke Yuk Aku mau pake Cie Satu menit loh bu ibu Kamu mau Bu ibu bawa bapak Sini Kamu mau yang mana Kamu yang mau cross Atau yang mau kaki belakangnya Tekuk ke depan Kaki belakangnya Tekuk ke depan Berarti kakinya lurus Kakinya lurus Iya Iya gitu ya Oke Aku yang cross dia kalo gitu Biar kasih option buat temen-temen semuanya Liat ke atas Let's go Satu menit dari sekarang Oke Saya naik lagi Angkat lagi Naik lagi ya Pandangannya ke atas Seperti menatap masa depanku Yang penuh otot perut Yang kencang Seperti Optimis gitu ya Bisa Hari ini kita syuting Cuaca cukup panas ya Jadi lumayan untuk membantu Membakar lemak Tapi bener gerakan ini tuh Emang yaudah Diam aja Namun Membakar Dan kalo misalnya Temen-temen yang nanti Puasa Tetep bisa ya Kayaknya ya Dengan olahraga ini Mbak Jeng Boong deh kalo Kalo gak mau sempat Tapi seenggaknya Nggak apa ya Nggak lompat Nggak lari Aku sambil liat ini Stopwatch Oke Oh tinggal 10 second lagi Kita baik Kita baik pemirsa 10 second lagi 5 4 3 2 1 Oke drop downnya Pelan-pelan Di selah-selah Karena kita gak mungkin dong Sisi satu Sisi satunya juga Nanti sininya kenceng Sininya gelambir Kan gak lucu ya Kita capos dulu yuk Campos itu seperti apa Pose anak-anak Buka kakinya selebar matrasnya Dorong hipsnya Atau pinggulnya Ke arah kaki Dan drop your head Taruh kepalanya Di atas matras Bernafas Relax dan normal Atur lagi Nafasnya Oke Roll up ke atas Kita lakukan Sisi berikutnya Sisi Let's go Angkat hipsnya Let's go Lihat Menuju masa depan Lebih ke milang Satu menit terlama Di dalam hidup Paling banyak orang Sebel dengan gerakan-gerakan Plank Angpek perut Karena Termasuk aku sebetulnya Mbak Ajeng dulu Termasuk aku tuh Iya kamu juga ya Sukanya tuh standing abs Kalau yang harus ke matras-matras tuh Berat ya Berat Tapi memang harus dilalui Dulu sih Mungkin dari yang tahap ya Dari yang ringan Terus dari yang berat Dan harus tau juga Posturnya seperti apa Nah angkat lagi hipsnya Sedikit ke atas Atau kumulnya ya Atur nafasnya relax ya Jangan terlalu Tengah-engah Tetap fokus pada nafasnya Fokus dengan posisi Atau form badannya Lihatlah ke masa depan Yang cerah di atas sana Aku lihat stopwatch Tenang 7 second lagi Sudah teremor Sudah teremor 5 4 3 2 Oke Oke teman-teman itu tadi gerakan inti kita Kita dilakuin 3 kali tadi ya Teman-teman juga harus lakuin 3 kali semuanya Di pertama tuh Yang pertama adalah yang standing Ya kan Angka lapan Angka lapan Pisit Pisit Lalu habis itu ada yang plank kiri plank kanan Jadi total sebenernya Total-total tuh berarti 1, 2, 3, 4 Reklo 15 menit untuk gerakan inti Tapi teman-teman pasti bisa lakukan Pertama kali bingung Kita ngulang kedua Udah oke Ketiga udah gampang lah 2 menit bisa lah itu Yang ketiga Oke kita mau cooling down Artinya tadi kan kita udah Kayak membakar rumah kita Half rate kita udah lebih naik Dan kita mau kembaliin nih Badan kita Ke kondisi semula Jadi mudah-mudahan harapannya Semua ototnya itu bisa bekerja dengan baik Muka kalan rumahnya juga baik Tapi gak Sampai besokan harinya Gak bisa gerak Itu yang salah Karena kebanyakan Bukan apa ya Ototnya kebanyakan bekerja Gitu Jadi kita Duduk Kita akan butterfly pose Telapak kaki kiri Dan telapak kaki kanan Menyatu Kita buka aja hips kita Dorong dadanya Ke arah depan Panjangin otot Atau tulang-tulang belakangnya Roll back your shoulder Lihat ke atas Pelan-pelan Kita buka hips flexor-nya Atau bagian Dalam pahanya Oke nice Sekarang kita berlutut yuk Berlutut Pelan-pelan kaki kirinya di depan Bawa hipsnya atau pinggulnya ke arah depan Satu tangannya di sini Yang kiri Satu tangannya Meraih masa depan Di sebelah samping Tetep gerakannya pokoknya meraih Harus ada tujuan positifnya Oke Karena kesempatan itu datang dari kanan dan kiri kita Oke Yuk duduk Nurusin Pegang kakinya Panjangin tulang belakangnya Kalau bisa cium-cium Oke Nice Ganti kakinya Jadi penting banget cooling down Memang aku paling suka cooling down Abis itu aku tidur-tiduran Betul Yuk Tangan yang berlawanan Meraih masa depan Dan kesempatan di samping-samping kita Panjangin sisi Di bagian samping badannya Oke Yuk kita duduk Panjangin Ambil Kalau mau cium-cium-cium-cium-cium Silahkan Kalau mau stay di sini juga boleh Nice Oke kita berlutut teman-teman Lengannya juga Ambil satu Lengannya bawa ke arah dada Oke Yes Sekarang liatnya ke pundak Yang tangannya ditekuk Ya biar panjang lehernya Biar panjang lehernya Kurang panjang apa leher aku Maksudnya biar ototnya ter-stretch Oke Yang sini Lihat ke pundak yang Tangannya ditekuk Panjangin lehernya Nice Ambil kepalanya Dagunya Kenain ke arah dada Sambil lihat pusarnya Sangat panjangkan leher bagian belakangnya Ke arah Ke arah atas Kalau dari ke arah atas ini Baiknya mulutnya ditutup ya teman-teman Untuk mengurangi double chin Lalu bawa ke samping Panjang Sini ototnya And satu lagi Aku suka pegel kalau tidur Yang di otot bagian kanan Leher Jadi emang harus sering-sering di-stretching Tarik nafas yuk Kita ngulet Keluari nafasnya Taruh tangan di depan dada Terima kasih semuanya Terima kasih mbak Jun Itu lah gerakan Tidak ngapa-ngapain Gerakan diam saja Tetapi membakar lemak tubuh Dan juga membentuk otot perut Oke sebelum kita tutup Simply Healthy hari ini Bersama Salsa Live Fit Aku pengen tanya dong Tips-tipsnya Zylvia Yang kamu bisa share Kembali ke teman-teman Salsa Live Fit Dan teman-teman pemirsa Semuanya disini Apa aja sih tips Biar gak mager Untuk olahraga Tips dari aku Kadang kita harus Memaksa diri sendiri ya Mbak Ajeng ya Jadi Males itu kan alami Tapi kita harus Paksa diri kita Mungkin awalnya tuh berat Sebulan juga masih berat Tapi kebiasaan itu memang harus dibentuk secara berkala Jadi kalau kita mager Kita harus lawan Terus-terusan tuh berhari-hari Sampai akhirnya itu menjadi habit Biasanya sih aku Kira-kira lebih 3 bulan ya Menjalani itu Sampai menjadi habit Sekarang malahan Kalau gak olahraga tuh Rasanya ada yang kurang gitu Kayak ototku kurang kerjaan gitu ya Oke tips kedua Agar teman-teman tuh semakin tepacu lagi Bisa cari teman Cari komunitas Mungkin kalau di masa pandemi ini kan Kita mungkin masih agak risih Masih agak takut Kalau harus pergi ke tempat gym Yang kita rame-rame Tapi aku mengakalinya Dengan ikut kelas online Dan menurut aku Dengan adanya coach Instruktur disitu Terus melihat teman-teman yang lain Meskipun kita cuma via layar Itu cukup semangat kok Memberikan semangat Dan kadang-kadang Coachnya juga bisa ngasih tau Ini gerakannya salah Ini gerakannya salah Matanya tajam Matanya tajam ya Jadi kita tetap bisa membetulkan Membetulkan posisi-posisi kita Postur-postur kita yang salah Lewat guidance dari coachnya Oke jadi tidak ada alasan Untuk tidak berolahraga ya Oke teman-teman semuanya Para pemirsa sekalian di rumah